Pemirsa terima kasih Anda masih bersama dengan kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami akan kami sajikan kembali 3 berita utama kita di hari ini. Polresta Jebura Kota, tetapkan 3 tersangka pracik meras oplosan yang tewaskan 4 orang. Cuaca buruk nelayan di Merauke tidak melaut. Selain sebagai pelabuhan penyeberangan, kawasan pesisir di Kota Sorong menjadi salah satu paling favorit bagi warga untuk berlibur melepaskan penat. Saat ini kondisi pelabuhan sangat memprihatinkan. Pelabuhan Karembu yang selama ini indah saat ini dipenuhi sampah sehingga merusak keindahan kawasan pesisir ini. Daud Warnares salah satu warga yang tinggal di daerah ini sedih dengan kondisi pelabuhan Karembu. Daud menyayangkan sikap pemerintah yang seolah tidak peduli dengan sampah yang mengotori pelabuhan Karembu. Padahal kawasan ini tempat warga Kota Sorong bersantai menikmati pemandangan laut. Ia dan warga lain rela menyingkirkan sampah yang ada di sekitar area pelabuhan agar daerah ini bersih kembali. Kami di sini ada parkiran yang biasa perhatikan sampah-sampah di sini. Kami jangan bikin bersih sampai dipantai-pantai di bawah sana. Kalau menyingkir sampah tumpuk-tumpuk di sini ya. Kami ada Bapak satu yang sudah bantu kami. Dia biasa datang ke sini ambil kanton plastik. Pake si sampah, nanti tanya ke pantai. Dia melihat kondisi begini, tanggapan Bapak? Kalau bisa ya kami bantu dari pemerintah bisa sediakan tempat sampah. Supaya kami bisa angkat sampah itu bisa taruh di atas. Tapi kalau untuk saya tempat sampah yang bisa, yang seperti tong begitu, untuk bisa dibakar langsung. Supaya sampah itu sampai di dunia. Kita bikin tempat bakar, langsung dibakar saja. Jadi kalau memang yang bisa dibakar, ya dibakar. Kalau yang tidak bisa, ya diangkat yang kanton nanti sudah tempatkan. Di sini kalau ada mobil yang datang, ya tinggal timuat saja. Karena tempat parkiran ini kan kalau masyarakat sudah kotor bikin, mereka tidak bisa datang mandi lagi. Oh, biasa warga mandi di sini? Iya. Tapi ini sudah kotor bikin, ini kan tetap di setelah sana. Sedangkan di setelah sana batu-batu. Coba sini ada tempat, bagus, mereka bisa mandi-mandi. Sedangkan untuk sampah-sampah di laut, Daud meminta bantuan pemerintah. Selain itu, Daud juga menyarankan pemerintah agar memberikan edukasi atau penyeluhan tentang kebersihan kepada warga. Sehingga wilayah pesisir kota Sorong menjadi seperti sedia kalah, bersih dan indah. Topan melaporkan dari Sorong, Papua, Barat Daya. Keberadaan pasar sore di jalan Ahmad Yani Meroke mulai membuat warga tidak nyaman. Pasalnya aktivitas padat di pasar sore ini menyebabkan lalu lintas di jalan macet dan tersendat. Pedagang membuka lapak di tepi jalan dan memakan badan jalan yang sudah sempit, sehingga menyulitkan kendaraan untuk melintas. Apalagi truk yang sudah menjadi langganan melintasi jalan ini. Pasar sore ini memang sejak dulu terkenal semerawut dan jorok. Padahal tidak jauh dari pasar ini berdiri kantor bupati, kantor Satpol PP, dan dekat monumen kapsul yang belum lama diresmikan Presiden Joko Widodo. Kalau saya jelas ikut pemerintah namanya kita ini masyarakat. Dan harap itu yang terlalu mabit jalan. Kita kadang-kadang kebingungan mau belok ini macet, belok sini macet, tidak bisa apa-apa. Ada penumpang, bapak ini sama rumah sakit bagaimana? Kita putar balik. Bagaimana ini kita sudah memputar balik juga, mobil banyak di belakang. Di depan apalagi tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Memang betul, karena ini terlumahkan jalan juga. Terlumahkan jalan lagi jadi harus kita bisa masuk sedikit ke dalam. Kalau sore lagi itu lebih ramai lagi, bang ya? Sore lebih ramai lagi, tutup jalan tutup. Tutup ini? Iya, seperti itu. Jadi apa harapan abang sebagai warga masyarakat? Ya, kami minta dari pemerintah saya supaya bisa... Jangan terlalu berjalan ya? Iya. Pemerintah Kabupaten Merauke berencana akan menata kembali pasar sore agar terlihat lebih ramah dan elok. Rencana ini tentu disambut baik pedagang. Lihat bahwa pasar ini kan akan dirapikan gitu ya. Nah, menurut abang seperti apa baiknya? Ini kan penjual banyak. Ya, jadi tujuan kami, harapan kami di sini, pemerintah daerah juga jangan hanya... Nah, ini kita merobah-merobah, tapi tidak urus. Dia punya manajemen administrasi, baik, place. Kemarin kan ada sempat ada warga penjual yang baku debat. Untuk itu kita minta ke pemerintah daerah supaya turun, lihat lebih detail bagaimana atur dia punya blok, stand, terus dibongkar, terus ditata sekalian, dikasih nama, ini orang ini punya, orang ini punya, sehingga jelas, oh saya punya yang ini, saya punya yang ini. Kalau kita masyarakat dan masyarakat sendiri, pasti akan terjadi. Jadi maunya pemerintah yang atur? Iya, pemerintah yang aman ya? Sebelum itu kan turun, datakan dulu. Datakan? Iya, sehingga bisa tertata rapi. Pasar Sore merupakan pusat perbelanjaan yang menjadi andalan bagi warga Merauke untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aktivitas di pasar ini memang padat, tidak hanya ibu rumah tangga yang kerap berbelanja di sini. Namun sebagian warga, sepulang kantor juga mampir untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Warga Manokwari kini memiliki sarana hiburan baru di lokasi permandian Pasir Putih. Wahana olahraga air terdiri dari flyboard, donat, banana boat, dan jet ski. Wahana air itu diresmikan Bupati Manokwari, Hermus Indau. Ia berharap hadirnya wahana ini bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Menghadirkan water spot di tempat ini. Kira ini adalah sebuah inovasi, tapi juga terobosan untuk membangun Manokwari, supaya Manokwari memiliki daya saing yang kompetitif dengan daerah-daerah lainnya. Kita ingin buktikan bahwa Manokwari pun tidak ketinggalan dari daerah-daerah lainnya. Tetap punya potensi pariwisata yang cukup banyak, yang mestinya harus bisa dikembangkan dan dikelola secara optimal, sehingga potensi ini bisa menyediakan lapang pekerjaan yang baik bagi anak-anak kita, tetapi juga bisa mendatangkan income bagi kawasan Manokwari. Pemkap Manokwari saat ini tengah bekerja keras mengembangkan wisata di Manokwari karena daerah ini memiliki potensi alam yang indah serta keragaman budaya. Dan salah satunya adalah water sport ini yang menjadi sarana hiburan bagi warga maupun wisatawan. Dengan adanya Manokwari water sport, kita tidak tertinggal lagi dengan daerah-daerah lainnya. Manokwari water sport ini, water sport ini kita bisa mengembangkan objek wisata, sarana-sarana. Wisata yang ada di daerah. Harga sewanya dari Rp100.200.000, kita opening ini, kita promo sampai akhir September ini, menjadi Rp800.000, Rp840.000 kalau kita disana. Nah, terus flyboard harganya Rp400.000 per 15 menit. Lebih murah adalah kita dari luar. Terus, banana boot dari Rp75.000 per orang jadi Rp50.000 per orang. Donut boot juga begitu. Dari Rp75.000 kita turun jadi Rp50.000 per orang. Sementara, fasilitas yang di water sport tawarkan itu dengan ada juga kami membuka namanya Cafe Pantai Yenbebay. Cafe Pantai ini dan juga water sport ini kami buka dari hari Selasa sampai hari Minggu. Hari Seninnya kami liga. Dengan kehadiran water sport, Manokwari kini tidak tertinggal dengan daerah lainnya dalam menjaring wisatawan. Dari Manokwari, Papua Barat, Edi melaporkan.